Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dita terkait dengan pelaku, kemudian kegiatan-kegiatan yang sedang beroperasi, sekarang bagaimana dengan yang di Dinas Kesehatan? Baik, Dinas Kesehatan seperti tadi yang sekupnya, yang dikondisikan pada saat kegiatan atau kegiatan terkait dengan hari ini, yang mengundang teman-teman dari media, ada beberapa gambaran situasi di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan organisasi. Yang pertama, kenapa sih kita bicara organisasi? Ini dasar hukumnya, nanti teman-teman bisa mawas sendiri ya. Kenapa? Mulai dari undang-undang dasar 45, bahwa semua anak itu hukumnya wajib menjadi perusahaan negara, ya. Dan perusahaan kita semua. Kemudian di berjual di undang-undang pendidikan anak nomor 35 tahun 2014, kemudian ada lagi undang-undang kesehatan yang mengkapal semuanya tentang perayalanan kesehatan, perusahaan kesehatan, semuanya di undang-undang kesehatan, seperti kanan tahun 2009. Kemudian di sini juga ada undang-undang pemerintah daerah, yang mengkondisikan untuk semua kegiatan di sini, terutama di daerah terkait dengan standar kelayalanan minimal. Ini undang-undang terkaitan pergerakan nomor 23 tahun 2014. Nah, di sini imunisasi itu wajib diberikan kepada mulai dari bayi, baru lahir, ya, sampai dengan anak. Ini untuk mencegah, ya, sakit, kecacatan, dan kematian akibat dari apabila tidak diimunisasi. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Apabila imunisasi atau vaksin ini tidak diberikan, maka bisa terjadi kesakitan atau kecacatan, atau bahkan juga bisa berdampak pada kematian. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, apa itu vaksin? Vaksin, nah, sekarang ini masalah kan jadi, yang lebih sebelum kita ada pandemi, itu vaksin. Nah, ini vaksin itu ya yang terkait dengan imunisasi. Ya, karena ada semasa pandemi, akhirnya ada vaksin COVID. Nah, akhirnya anak-anak terus kalau ingin divaksin, bayangannya divaksin COVID. Itu beda. Jadi anak-anak ya, imunisasi itu, vaksin itu ya sama, yang dimasukkan ke dalam tubuh itu namanya vaksin. Untuk programnya imunisasi. Vaksin adalah produk biologi yang memperisi antigen berupa mikroorganisme atau bagian atau zat yang dihasilkan dari penyakit atau dari sesuatu zat ya, sedemikian rupa yang sudah dilemahkan, sehingga aman untuk kesehatan kita. diberikan kepada masyarakat, baik itu tadi secara bertahap oleh dari bayi sampai masyarakat secara umum. Nah, ini terutama yang bisa dikondisikan secara spesifik, ya, secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi, kalau misalnya vaksin, untuk vaksin pulio ya, berarti untuk mencegah biar tidak terjadi pelunguhan di salah satu. Jadi, penyakitnya khusus ya. Vaksin dibuat, bukan robat. Nah, di sini vaksin mendorong perbentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertulannya ataupun kemungkinan dari sakit yang berat. Ya, ini teman-teman semua, saya kira ada yang sekat keluarga, ada yang masih hujan. Nah, ini kita semua mesti faham. Jadi, kalau punya anak, nanti kalau masak punya imunisasi ya, jangan disembunyikan. Nah, itu untuk kepentingan anak-anak kita. Karena, kadang-kadang kita tanpa sadar, takut anaknya setelah di vaksin atau diimunisasi, anaknya panas. Itu adalah reaksi dari vaksinnya. Kalau tidak ada reaksi, berarti patut dipertanyakan. Contoh, kalau kita di vaksin, kemarin vaksin COVID, nah, kalau tidak ada reaksi mungkin kayak greges atau panas, merian, berarti ada reaksi itu berbeda. Pasti ada, tapi karena di atas tubuh seseorang itu berbeda-beda. Ada yang dirasakan cuma periak-periak biasa, tidak masalah. Ada yang bisa berdampak sampai tidak bisa bangun, atau harus istirahat penuh. Nah, ada reaksi yang berdampak sangat maksimal sekali. Karena di atas tubuh seseorang berbeda-beda. Pengertian imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan pembalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga, bila sesuatu sakit terjadi atau tersamai dengan penyakit tersebut, maka dia tidak akan menjadi sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jadi, yang kita sudah lakukan, sudah bertahun-tahun, Nah, ini imunisasi mulai dari bayi baru lahir ada HP KBO, yaitu untuk hepatitis, biar anak kita terhindar dari penyakit hepatitis. Kemudian, kalau ibunya banyak sakat-sakat hamil, diperiksa BSAG positif, maka bayi yang dilayarkan harus dikasih HBIG. Ini harus terdaftar di puskesmas. Nah, sekarang apa? Tidak semuanya harus diimunisasi atau di vaksin HBIG. Karena ini khusus yang hepatitis atau BBSHG-nya positif. Nah, ini program nasional. Siapa yang menemukan, itu yang mengakhiri. Jadi, kalau misalnya, yang menemukan puskesmas, maka tidak tahapkan. Maka akan dikondisikan pada saat bayi itu lahir langsung dalam waktu 2 x 24 jam, yang paling terat harus mendapatkan HBIG. Nah, kalau misalnya ditemukan oleh swasta, dia meresan, eh, swasta atau salah mandiri, dia harus beli sendiri. Karena siapa yang menemukan, itu yang menjelesaikan. Kalau puskesmas yang menemukan, wajib, hukumnya puskesmas harus membuat perencanaan, mengusulkan kepada kami, untuk HBIG, bahaya.